selamat menikmati bumbu-bumbu yang dibutuhkan lemah, bawang putih disini tergantung banyaknya singkong seberapa kalau ini saya bikin 1 kg bawangnya ada 6 cabainya tergantung kalau tidak suka pedas jangan terlalu pedas bisa dikurangi, ini bawang merah bumbunya saya sudah ini saya sudah blender jadi seperti ini kemudian nanti kita akan bumbu taburnya bawang putih yang dicincang-cincang seperti ini kemudian cabai yang sudah diiris-iris ini terlalu banyak bisa dikurangi kalau ibu-ibu tidak suka pedas dan daun bawang oke, saya goreng dulu singkongnya nanti saya akan lihatkan hasilnya ibu-ibu cantik, sebelum saya goreng singkongnya saya goreng dulu bawang putihnya untuk taburannya ya bawang putih bawang putih sama cabai digoreng oke ya ini bawang putihnya sudah jangan sampai hangus ya sekarang saya goreng cabai sudah diangkat jangan terlalu hangus ya sebentar saja sekarang daun bawangnya daun bawangnya sudah sebentar saja supaya tidak cepat basi oke ini untuk taburan ini matikan air saja ya jangan sampai hangus supaya dia tidak cepat basi oke singkongnya sudah selesai digoreng sekarang bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai saya tumis dulu ya ini bumbunya kebanyakan saya pakai gula putih aja 2 sendok saja ya oke pakai gula putih ya ya segini karena singkongnya banyak oke supaya dia sedap dan kuris itu tadi bumbunya saya ulek sampai harum ya kalau goreng pakai sambal itu sudah biasa tapi kalau pakai ini enak sekarang biasa cuma kasih cabai aja oke oke saya rasa dulu bumbunya sudah matang dulu ya udah lah sekarang saya masukin singkongnya oke ini jangan pakai air ini jangan pakai air supaya dia langsung penyerat oke sekarang saya kabur daun bawang bawang putih doreng cabai cabai cabainya ini kebanyakan saya pakai sedikit aja sepeda dan seti perut oke sekarang sekarang saya tabur bawang putih doreng bawang putih juga kebanyakan oke cukup cantik dimana saja berada inilah hasilnya singkong balado yang sudah digoreng sangat nikmat dapat dipraktikan untuk keluarga tercinta kalau ada kumpul keluarga teman handai tolan yang datang bisa disajikan ini sangat enak dan sangat praktis membuatnya dapat dipraktikan di rumah dengan resep yang sangat sederhana tetapi sangat enak jangan lupa kasih like dan subscribe jempol manisnya supaya saya bisa memberikan lagi resep-resep yang terbaru untuk saudara semua terima kasih ibu-ibu cantik dan semua wanita hebat dimana saja berada God bless you bye selamat menikmati selamat menikmati